masih di channel edisa putra terima kasih sudah menonton dan subscribe semoga kedepannya channel ini menjadi lebih baik lagi dan memberikan manfaat untuk pecinta otomotif kali ini tentang kendaraan cold diesel HD bukan super HD yang ada di sebelah kirinya tapi ini adalah kendaraan HD nah ini adalah perbedaan dari turbo kendaraan HD dengan tipe HD kita lihat nah ini adalah dari turbo kendaraan Mitsubishi cold diesel kenter tipe HD nah ternyata dari tipe HD ini ini berbeda dengan turbo dari tipe HDL tapi ini adalah jalurnya kita lihat sebelum dia masuk ke turbin dia dari filter udara dia berkelok kemudian ada pipa besi ke belakang masuk ke dalam filter udara nah jadi hisapannya ini masuk ke dalam turbin turbin masuk selang merah selang merah ke intercooler intercooler baru ke intake manifoldnya nah disini turbinnya jauh lebih besar sehingga dari ini turbinnya sudah memberikan efek tekanan udara yang lebih maksimal maksimal jadi tenaga tarian lebih just gandos setelah tadi dari selang merah yang selang merah ini dia masuk ke dalam sistem intercooler ini adalah intercoolernya ini adalah intercooler kemudian dia masuk lagi ke selang pipa selang lagi dan pipa intake manifold berbeda pada kendaraan HDL jadi dia dari pipa sini selang langsung selangnya masuk ke intake manifoldnya tidak ada penghubung ke empat baut roda ini sudah ada perbedaan jadi biar langsung masuk untuk aliran udaranya yang tipe HDL nah perbedaan-perbedaan itu yang dapat kita infokan semoga bermanfaat pada truck lover pecinta truck dimanapun anda berada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia sekarang kita masuk ke turbo turbo dari sistem kendaraan HDL ini yaitu kita lihat itu lebih kecil nah disini kita lihat ini adalah turbin untuk yang masuk dari intake manifold kemudian ini adalah yang untuk egg host gasnya nah disini kita lihat itu tengahnya jalurnya ini sangat kecil sekali kita lihat ini hanya segini berbeda dari kendaraan-kendaraan yang tipe HD dan juga jalurnya juga lebih simple jadi disini kita lihat disini ada filter udara filter udaranya kita masuk ke sini kemudian ada selang langsung ke turbo nah dari turbo ada masuk selang warna merah ini masuk ke sistem intercooler baru ke intake manifoldnya nah di beberapa tipe yang super-speed HD itu kan berbeda dari sini nanti masuk lagi ke pipa ke sini pipa ini baru nanti masuk ke dalam sistem intake apa ini sistem dari air cleanernya nah sudah ada perbedaan jadi jalurnya ini dibuat lebih langsung jadi lebih responsif lebih cepat hisapannya nah sedikit review dari kendaraan Mitsubishi kualitas kenter tipe HDL semoga bermanfaat ya truk lover terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih